baik kita masuk di materi yang ketujuh yaitu tentang sifat fisik bumi yang lain yaitu panas atau temperatur bumi atau geothermal nah dari data pemboran pertambangan diketahui penambahan temperatur bumi pada kerak yaitu bertambah 25 derajat celsius per kilometer sehingga di dasar kerak atau pada batas kerak dan mantel atau batas diskontinuitas maho kita akan punya temperatur kira-kira 800-1200 derajat celsius tetapi begitu memasuki mantel sampai batas mantel inti penambahan temperatur diperkirakan hanya 1 derajat celsius per kilometer saja karena pada batas mantel inti temperatur hanya berkisar antara 3500-5000 derajat celsius nah di inti bumi itu diperkirakan temperatur mencapai 6500 derajat celsius atau setara dengan temperatur di permukaan matahari dari mana sumber panas bumi kita itu ada dua yang pertama dari peluruhan unsur radioaktif jadi mantel inti itu banyak sekali unsur radioaktif ya jadi panasnya berasal dari peluruhan unsur radioaktif kemudian ada sumber kedua yaitu sisa panas pembentukan planet jadi kalau kita ingat kembali teori pembentukan planet nebula disana teori nebula bahwa dulu apa namanya panas ya material panas kemudian memadat mendingin bagian luar mendingin terlebih dahulu membentuk kerak sementara bagian yang panas itu masih berada di bawah di sebagai mantel dan inti jadi sampai saat ini panas tersebut merupakan panas sisa pembentukan planet tentunya sisa panas pembentukan planet maupun panas berasal dari unsur radioaktif ini ya itu akan terus berkurang dan ini memang terbukti dari data geologi kira-kira sampai 2,5 miliar tahun yang lalu temperatur permukaan bumi kita itu masih cukup hangat sampai bisa menjaga aliran lava ultrabasa saat ini ultrabasa hanya ada di mantel sebagai peridotit ya dulu batuan-batuan peridotit itu bisa mengalir sampai ke permukaan dan tidak mengkristal tidak membeku artinya apa? berarti temperatur permukaan bumi kita sampai 2,5 miliar tahun yang lalu itu masih sangat panas ya disitu jadi masih bisa menjaga sampai ultrabasa itu tetap mengalir sebagai lava jadi setidaknya lebih tinggi dari 1600 derajat celcius ya disana nah kalau kita lihat ini gradian temperatur bumi yang merah ini temperatur bumi kita ya disini jadi perhatikan pada kerak dia dengan cepat meninggi meningkat tapi kemudian mantel dia stagnan saja kemudian pada mantel bawah menjelang ke inti naik dengan cepat kemudian dia naik dengan perlahan sampai ke inti bumi nah yang biru ini ini adalah titik lebur artinya apa? kita perhatikan ya dari kerak sampai mantel jadi menjelang mantel batas mantel inti titik lebur kita masih berada di sebelah kanan artinya batuannya masih solid tapi perhatikan ya menjelang batas inti mantel inti temperatur bumi melampaui titik lebur artinya apa? dia akan meleleh maka disini dia akan meleleh membentuk material yang disebut sebagai inti luar yang cair nah nanti begitu masuk di inti dalam perhatikan perubahan temperaturnya jadi temperatur bumi sekarang berada di sebelah kiri dari titik lebur artinya dia menjadi padat kembali ya disitu nah sumber panas ini sangat penting bagi planet kita karena itu adalah sumber salah satu sumber penggerak pergerakan lempeng-lempeng tektonik yang akan kita bahas di minggu depan ya jadi panas itu bisa merambat secara konduktif maupun secara konvektif nah ini yang penting ya kalau secara konvektif material juga ikut bergerak tapi kalau konduktif tadi hanya panasnya saja ya material tidak ikut bergerak nah jadi akibat panas yang ada di dalam mantel bumi kita ini maka ada titik-titik panas yang diduga salah satunya ya dihasilkan dari gesekan mantel mantel bawah dengan inti luar ya disini kemudian juga ada panas radioaktif ada kemudian panas sisa bumi itu akan menghasilkan sel-sel konveksi nah sel konveksi ini minggu depan akan kita bahas dia akan menggerakkan lempeng-lempeng kerak bumi kita ya disini jadi panas ini sangat diperlukan untuk menjaga agar proses tektonik sebagai bagian dari proses endogenik ini tetap berjalan artinya apa di minggu pertama kita mengenal beberapa planet yang sudah mati proses tektoniknya kenapa? karena dia ukurannya terlalu kecil sehingga panas sisa pembentukan planet sudah tidak ada lagi maka tidak ada lagi proses pergerakan panas secara konvektif yang akan menggerakkan kehidupan lempeng-lempeng tektoniknya ya disitu begitu adalah bagian ketujuh kita kita akan tutup dengan bagian kedelapan yaitu kemagnetan bumi selamat menikmati